Nikita Mirzani bantamangkir mediasi dengan Dito Mahendra Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nikita Mirzani membantah terkait kabar mangkir saat diajak mediasi dengan Dito Mahendra Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum sang artis Fahmi Bahmit Nah tentang yang lain-lain terkait ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi Ujar Fahmi di Mabes Polri, Jakarta Fahmi tak terima kelainnya disebut mangkir panggilan mediasi Ia kemudian menantang pihak seteru untuk menunjukkan bukti Adanya pemanggilan kepada Nikita untuk melakukan mediasi Tolong tunjukkan suratnya kalau memang Nikita pergi dipanggil Diundang datang jam 9 malam Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi tuturnya Apa yang mau dimediasikan kalau yang datang satu orang kalau memang betul ada Tunjukkan undangannya Minimal teleponnya siapa yang telepon atau WA-nya Sambung Fahmi Fahmi menyaksingkan kabar soal mediasi tersebut Apalagi kalau itu memang kliennya sedang berada di Bali Jadi mediasi itu biasanya ada undangan atau telepon Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu Ini bagaimana bisa bertemu yang datang hanya orang yang jam 9 malam Nungguin ngapain nunggu Niki ada di Bali imbuhnya Lebih lanjut Nikita Mirzani menyebut bahwa surat yang diterimanya Hanyalah memintanya untuk memberikan keterangan Bukan surat undangan untuk bermediasi Tapi suratnya itu adalah BAP diminta keterangannya sebagai saksi Tambahan sebagai saksi bukan undangan perdamaian kata Nikita Sebelumnya Nikita Mirzani dikabarkan mangkir dari panggilan mediasi Yang dijadwalkan Polresta Serangkota Hal ini diungkapkan oleh Yafet Resi kuasa hukum pria Yang dikabarkan kekasih Nindi Ayunda itu Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Tak menghadiri undangan tersebut Ujar Yafet di kawasan Senopati, Jakarta Diketahui Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serangkota Pada 16 Mei 2022 Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan sang artis di Instastory Laporan Dito Mahendra teregistrasi dengan nomor LPB 2635 2022 SPKTC Polresta Serangkota, Polda, Banten Itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani disangkakan dengan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 Atau Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Tentang perubahan atas Undang-Undang NAM-Undang 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 NAM- nyali tidak ciut Nikita Mirzani temui polisi yang kepung rumahnya di bayar berapa kalian rumah Nikita Mirzani di kepung polisi pada hari Rabu dini hari, kehadiran polisi tidak membuat nyali Nikita Mirzani menciut artis kontroversial itu pun sempat menemui polisi yang mengopung rumahnya sambil merekam video ini video Nikita Mirzani menemui polisi yang mengopung rumahnya sudah dibagikan di instagram ia buka suara terkait kedatangan polisi lewat bungkahan tersebut dalam video tersebut, anstini kita dalam menghadapi personil polisi dinilai sangat berani ia tegas menanyakan kepada polisi di depannya soal tujuan mereka mendatang rumahnya kenapa kurang banyak kameranya saya juga punya bapak tau gak jam berapa ini saya sudah sering berurusan sama polisi saya tidak pernah diginiin ini jam berapa kasusnya apa dibayar berapa kalian kata Nikita di hadapan para personil kepolisian lewat caption, Nikita mengaku kooperatif menemui polisi yang mengopung rumahnya siapa bilang saya gak ketemuin polisi yang datang pagi-pagi buta ke rumah saya saya sudah ketemu sama bapak-bapak polisi dan poluan yang pada datang ke rumah saya di jam 3 pagi tulis Nikita Mirzani ibu tiga anak itu mengaku kesal karena polisi anggar menunggu pengacaranya datang Nikita juga menyebut pihak polisi terlalu arogan karena mencoba masuk dengan paksa ke rumahnya saya sudah bilang ini jam berapa polisinya ke-ke bilang saya mau ditantap saya bilang tunggu dulu ya pak ini masih jam 3 pagi tunggu lawyer saya datang hak saya dong mau didampingi lawyer saya kan warga negara Indonesia juga ungkap di kita tapi kenapa bapak-bapak dan poluan itu gak sabaran malah masuk-masuk ke area dapur dan alamat rumah saya pakai merusak jendela dan arogan ke pembantu yang ada di rumah saya terus adik saya lintang juga kena bentak nikita tidak terima diperlakukan mbak penjahat ia akan memberikan bukti sikap anggota polisi yang mendatang ilmanya lewat video youtube udahlah bapak-bapak polisi dari serang bantan gak usah berbalas pantu dengan saya dan gak usah ngarang-ngarang cerita lagi ntar saya taruh di youtube saya semua kejadian tadi pagi yang malu nanti siapa cuma gara-gara kalian semua poli-polisi yang baik jadi kan ada ya mendingan diem tegas nih kita bingung dia sama polisi serang bantan ini datang pagi-pagi buta tapi hape udah pada standby kalian kalau mau ambil foto atau video saya itu tunggu saya udah cap dulu dong kan ketahuan cantiknya kalau natural tutup nikita sementara itu pihak polisi serang kota sudah menjelaskan alasan mereka mengepung rumah nikita mirzani rupanya seorang artis diklaim berkali-kali mangkir panggilan polisi yang diduga terkait laporan ditumah hendra sehingga mereka menjemput paksa nikita mirzani selamat menkang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton